Intro Ada banyak jenis kucing yang dapat kita temukan di Indonesia Namun spesies kucing hutan tentu masih terdengar asing di telinga kita ya Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis kucing hutan yang lucu Tapi sayangnya keberadaan mereka saat ini terancam punah Nah pada video kali ini XScience akan membahas 6 jenis kucing hutan asli Indonesia Yang populasinya terancam punah Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan tombol lonceng notifikasi Agar kalian jadi orang pertama yang tahu jika ada video terbaru dari kami Kucing emas Kucing emas merupakan salah satu kucing hutan yang bisa kita temukan di Indonesia Tepatnya di pulau Kalimantan dan Sumatera Kucing ini masih satu famili dengan kucing besar Velidei Sehingga ukuran tubuhnya cukup besar Kucing emas Asia diklasifikasikan oleh IUCN sebagai kucing terancam punah sejak tahun 2008 Maraknya perburuan dan hilangnya habitat membuat spesies kucing ini terancam punah dan sangat dilindungi di Indonesia Kucing Batu Kucing Batu merupakan kucing liar kecil yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Kucing Batu juga kerap disebut sebagai Marble Cat Kucing Batu dianggap sebagai kucing yang sangat gesit Terlebih saat ia sedang berada di atas pohon Pada tahun 2002 Jenis kucing ini terdaftar dalam spesies rentan atau terancam punah oleh IUCN Akibat perburuan liar yang tidak terkendali Diperkirakan populasi kucing batu di seluruh dunia hanya ada sekitar 10.000 ekor saja Macan Dahan Macan Dahan Kalimantan adalah kucing hutan yang mendiami di wilayah Kalimantan dan Sumatera Macan Dahan memiliki bulu berwarna abu-abu kecoklatan dengan pola mirip seperti awan Macan Dahan Kalimantan merupakan predator nomor satu di wilayah hutan provis Kalimantan Karena badannya yang kekar dan otot kaki yang kuat Pada tahun 2008 IUCN mengklasifikasikan kucing ini sebagai spesies yang terancam punah dengan jumlah populasi kurang dari 10.000 ekor KUCING MERAH KUCING MERAH Merupakan salah satu kucing liar endemik pulau Kalimantan Keberadaan kucing merah saat ini sudah jarang ditemui jika dibandingkan dengan spesies kucing lainnya Pada tahun 2002 IUCN mengklasifikasikan spesies kucing merah hutan ini terancam punah Karena penurunan populasi yang diperkirakan lebih dari 20% Akibat hilangnya habitat Penebangan hutan dan perburuan liar adalah faktor utama dari penurunan populasi kucing ini KUCING BELACAN KUCING BELACAN memiliki nama yang cukup bervariasi Ada yang menurutnya kucing congkok, macan akar, kucing kubuk atau macan rempah Namun orang barat lebih mengenalnya dengan sebutan Asian leopar Karena coraknya yang mirip dengan macan tubuh Terdapat tiga jenis kucing belacan yang masih hidup di Indonesia hingga saat ini Yaitu Bengalesis Sumatranus yang ada di Sumatera Bengalesis Borneosis yang ada di Borneo Dan juga Bengalesis Jepanesis yang ada di Pulau Jawa dan Bani Ini kucing belacan menjadi ras kucing hutan yang sangat menyebuti Karena populasinya yang ditambahkan kucing KUCING BACAO 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 Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama habitat mereka agar bisa tetap lestari di alamnya